Intro Hidup tanpa Dewi Persik ini pekerjaan sesungguhnya Angga Wijaya demi untuk mencari sesuap nasi Akhirnya terungkap pekerjaan sesungguhnya Angga Wijaya selepas menggugat cerai pedang Dut Dewi Persik Bahkan Dewi Persik siap membantu Angga Wijaya jika masih memerlukan pekerjaan untuk menyambung hidupnya Angga Wijaya kepergok kerja ini demi pertahan hidup selepas gugat cerai Dewi Persik Nama Dewi Persik dan Angga Wijaya tidak lepas dari sorotan Selama ini terlihat adem ayem rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik ini berada di ujung tanduk Angga Wijaya secara tiba-tiba menggugat cerai Dewi Persik Kabar percerian Dewi Persik dan Angga Wijaya slontak jadi bawa bibir netizen Apalagi selama ini Dewi Persik sudah begitu sabar menerima Angga Wijaya seutuhnya Isu Dewi Persik jadi tulang punggung keluarga pun rame jadi perbincangan Kini Angga Wijaya seolah isyaratkan siap memulai hidup tanpa Dewi Persik Angga Wijaya sudah bersiap melakoni pekerjaan lamanya setelah bercerai dengan Dewi Persik nanti Angga Wijaya tidak menutupi Kemungkinan dirinya tetap berstatus sebagai manajer Dewi Persik Hal ini terjadi jika memang ada tawaran dari Dewi Persik Itu kan tidak menutup kemungkinan Kalau misalnya dia masih mau dibantu untuk kerjaannya ya gak apa-apa Tapi kalau dianya gak mau dan mau diganti sama orang lain juga gak apa-apa Kata Angga dalam tayangan dari kanal Youtube Melanie Ricardo Terlepas dari putusan Majelis Hakim mengenai dengan Angga Majakarta Selatan Angga Wijaya ingin menitik karir di dunia hiburan insya Allah Karena dulu memang niatnya karena pernah ada background di entertain kan Pernah main iklan, sinetron kecil Ucap Angga Wijaya Pernah main iklan Pernah kesal pada Angga Wijaya yang pepet sang duduan sampai bintai di perang-perangan Angga Wijaya kembali mengenang kebersamaan dengan Dewi Persik saat bertemu di lokasi syuting untuk sinetron centini Sejak Angga Wijaya masuk sebagai pemain baru dan dekat dengan Dewi Persik Semua orang di lokasi syuting itu mulai menghargai keberadaannya setelah selama ini dirinya dipandang sebelah mata Namun rupa-rupanya kedekatan Angga Wijaya dengan Dewi Persik itu justru membuat sang asisten DP agar jengkel seperti apa Simak ulasannya Rupa-rupanya wanita asal jember itu mampu membuat Angga Wijaya tidak bisa tidur usai pulang dari syuting sinetron Gue tuh suka gak bisa tidur sampe pagi karena gue pengen cepet-cepet ke lokasi dan ketemu dia Yang bener gemes Seru Melani Seperti dikutip cops.id dari kanal youtube Melani Ricardo Lebih lanjut akan Wijaya menutunkan rasa lelahnya seketika hilang Apalagi setiap kali syuting Dewi Persik selalu membawa salat Gue sering ditawarin dan gue bilang Mau dong kayak gini ujar Angga mengenang kejadian di masa lalu Bersama Dewi Persik sang biduan justru tidak keberatan Mulai keesokan harinya Dewi Persik selalu membawakan kursi tambahan untuk Angga Wijaya Setiap hari kok dibawain ujiannya sampe asistennya kesel Oh di pingin buat dia bukan buat ibu BP meminta keseriusan ketika Dewi Persik dan Angga Wijaya sudah semakin dekat Wanita usia 36 tahun itu langsung mempertanyakan alasannya Akhirnya dia bilang Kamu mau dekatin aku liatnya apa? Mau pacaran? Atau mau apa? Kalau mau pacaran jauh-jauh ya Aku gak bisa pacaran Namun jika Angga Wijaya mau berumah tangga Dengannya Dewi Persik mengizinkan Gue bilang oke karena usiaku pada saat itu sudah cukup Ya udah aku juga gak mau pacar-pacaran Dia tuh sudah baik dibuka injahat Sangat bukan saat itu ya Timpa Melani Ricardo Namun karena Dewi Persik yang sudah sedemikian kebilang Tentu tidak banyak pria yang berani mendekatinya Kenapa kamu berani saat itu? Pria yang kini berusia 34 tahun itu Akui ada banyak berita buruk tentangnya Yang beredar usai yakin untuk berumah tangga dengan Dewi Persik Semua masa lalunya diungkap Awalnya membuat dia tidak yakin Dan terlalu berat untuk menjadi suami Dewi Persik Tapi niat gue baik Gue ingin menjadi laki-laki yang mungkin Dia bisa sadar bahwa masih ada laki-laki yang kayak gue pada saat itu Ungkap Angga Wijaya Terima kasih telah menonton! Disebut susah hamil karena sering aborsi Terungkap sudah mengapa Dewi Persik Enggak punya anak dari Angga Wijaya Singgung soal sapi perah Saya bukan tulang punggung Saya tulang rusuk Dewi Persik tidak mau punya anak dari Angga Wijaya Karena berbagai macam hal Seperti diketahui Angga Wijaya telah gugat cerai Dewi Persik beberapa waktu lalu Bahkan sidang perdana percerian mereka sudah digelar Selama ini rupanya sang biduan menutup borok sang suami Yang ia sebut suka menutup Sedangkan ia sendiri mengaku kelabakan dalam mencari uang Selaku tulang punggung keluarga Bahkan beberapa waktu lalu Sempat ada tudingan bahwa Dewi Persik adalah wanita yang sulit hamil Namun hal itu dipatahkan oleh sang pedang dut kondang Ia justru mengaku sengaja tidak hamil Karena ia tidak ingin punya anak dari Angga Wijaya Hal itu disampaikan langsung olehnya Saat ditanya soal perceriannya Aku gak apa-apa kalau dicerai sama lelaki yang membongi aku Tandanya Tuhan masih sayang aku Dicerai sama laki-laki yang baik sama aku Baru aku menyesal Ungkap DP Tidak hanya berbohong Dewi Persik juga membongkar pelakuan Angga Wijaya kepada anak sambungnya Felis Gabriel Menurutnya Angga Wijaya pernah membuatnya marah Karena menyinggung status anak sambungnya Kalau anak saya dikatain anak pungut ya saya marah Kalau anak saya gak nyaman karena bapaknya Saya marah Walau dia anak sambung saya marah tuturnya Kalau mau sama saya ya harus mau sama anak saya Tapi kalau marah sama anak saya berhadapan langsung sama saya Tidak hanya itu saja DP lantas belak-belakan membongkar alasan dirinya Saat ini belum hamil Menurut DP Ia marah selalah dengan perlakuan Angga Wijaya yang dituntut banyak olehnya Karena saya gak mau ambil dengan Angga satu Saya harus cari suami yang dewasa Kalau suami yang menuntut ini itu sudah saya kerja capek cari duit pagi siang malam Masih dituntut ini itu saya bukan sapi perah Dicerai juga menyinggung soal kondratnya sebagai perempuan Dia sadar bahwa dirinya bukan seharusnya menjadi tulang punggung bagi keluarga Saya bukan tulang punggung saya tulang rusuk Sementara DP mengenarkan sebelumnya Angga Wijaya yang bekerja di salah satu bank hingga berhenti bukan karena dirinya Namun DP mengaku Angga Wijaya berhenti dari tempat kerjanya Lantaran ingin menjadi artis Dia keluar dari bank itu bukan karena saya Tapi memang dia pengen jadi artis Saya menutupi semuanya itu supaya Angga dihormati dan dihargai sama orang Sebagai informasi dia persikris memenikah dengan Angga Wijaya pun pada 10 September 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton